Ya, sebelum kita mulai acaranya juga, saya izin menyampaikan tata tertib untuk Manasik online pada malam hari ini, yaitu kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menyimak dan mencatat apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Natek ya, yang insya Allah juga menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu semua yang mungkin berhalangan hadir saat Manasik offline bisa dipelajari lagi gitu ya, bekal-bekal ini bisa Bapak Ibu review lagi setelah dicatat dan disimak. Kemudian juga kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menonaktifkan mikrofon agar jalannya Acehka bisa maksimal ya dan tidak menghormati partisipan yang lain. Boleh dinonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, selagi penyampaian acara nanti gitu. Baik, tadi sudah lumayan sedikit ada bincang-bincang perkenalan ya dari antara Bapak dan Ibu ya, semoga menjadi awal yang baik juga bagi kita semua ya untuk beribadah nanti ke Baitullah, amin. Nah, selanjutnya saya izin menyapa Ustaz Natek. Assalamualaikum Ustaz Natek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani, sehat Mbak Ani? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz cuacanya? Apakah hujan? Cerah, cerah. Cerah, Masya Allah. Oke, baik ya. Sudah siap ya Ustaz untuk menyampaikan materi ya? InsyaAllah Mbak Ani. Oke, baik. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama simak dan mempelajari nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Natek. Kepada Ustaz Natek kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirma sya'allah. La yasihkul su'a illallah. Bismillahirma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirma sya'allah. Waala hawla wa la quwata illa billahil aliyin al-azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui online. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Allah senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Sehingga insyaAllah hingga hari pelaksanaan kita nanti umroh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insyaAllah kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad yang mudah-mudahan masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dawabil khusus segenap tim Ventur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Natik. Saya salah satu bagian dari tim tour leader dari Ventur Travel. Yang insyaAllah akan juga membersamai bapak ibu sekalian. Namun mungkin saya nanti akan mendapatkan tugasnya tanggal 12. Barangkali ada di antara jamaah yang juga umrohnya nanti tanggal 12 bisa bersama saya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di online ini menambah persaudaraan dan silaturahim. Luar biasa pada malam hari ini saya menangkap begitu banyak saudara-saudara baru dari berbagai macam kota. Tadi ada yang memperkenalkan diri dari Jambi, ada yang dari Banyuwangi, kemudian ada juga yang dari Kalimantan. Kita berada di tempat yang berbeda tapi punya tujuannya yang sama yaitu melaksanakan ibadah umroh kebaitullah. Mudah-mudahan memperluas persaudaraan kita dan kemudian juga Allah memperkuat persaudaraan. Sehingga tali silaturahim kita terus terjaga bahkan mungkin selesai kegiatan umroh nanti. Sehingga pulang umroh nanti dapat saudara dan teman-teman baru. Karena biasanya memang kalau dalam pelaksanaan umroh itu kita kan tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan satu grup. Maka manfaatkan waktu tersebut agar kita bisa memiliki banyak kenalan. Dengan begitu kita akan banyak saudara dan akan banyak yang membantu dan saling mendukung dalam pelaksanaan ibadah umroh. Bapak-Ibu sekalian izin saya menyampaikan beberapa hal di dalam kesempatan kali ini. Yaitu saya dipercaya untuk menyampaikan manasik umroh secara online. Mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang kemarin sempat juga mengikuti kegiatan manasik offline di Asram Haji. Sehingga kali ini adalah review dari materi-materi umroh. Dan bagi Bapak-Ibu yang mungkin berhalangan kemarin karena memang berada di luar kota mudah-mudahan malam hari ini saya bisa membantu memberikan gambaran tentang beberapa rangkaian atau manasik umroh. Sehingga dalam pelaksananya nanti Bapak-Ibu sekalian bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita memulai pelaksanaan ibadah apapun ibadah itu. Baik itu umroh, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu sedekah. Tentu kita harus menjalannya itu dengan mengetahui terlebih dahulu dasar hukum daripada ibadah itu sendiri. Nah, begitu pula di dalam ibadah umroh. Ibadah umroh juga punya dasar. Umroh itu juga kadang-kadang disebut dengan haji, namun haji kecil. Barangkali juga ada di antara jamaah yang sekarang sedang mengikuti online juga sudah berpengalaman ibadah haji. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik. Sedangkan kalau di musim haji itu adalah haji besar. Tapi insya Allah kita akan melaksanakan haji kecil. Yang mudah-mudahan ini jadi batu loncatan kita untuk melaksanakan haji yang besar insya Allah. Mudah-mudahan juga Allah memudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di antara dasar hukum daripada melaksanakan ibadah umroh, yaitu adalah firman Allah SWT. Dan wajib bagi manusia terhadap Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa saja, mohon maaf mbak bisa di selainnya diganti. Tentunya kewajiban ini bagi manusia adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan isti to'ah. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan menuju ke tanah suci. Tentunya ada banyak hal yang menjadi kategori atau dikatakan wajib. Baik itu karena kendaraannya ada, kemudian bekal yang ada, kondisi negara yang aman, kemudian badan yang juga memungkinkan karena badan kita sehat. Sedangkan di situ disampaikan, Kewajiban ini adalah kewajiban bagi kita sebagai manusia terhadap Allah. Namun apabila ada di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, maka yakinlah itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya dari alam semesta. Karena pada hakikatnya ibadah haji dan umroh yang kita lakukan itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Tapi manfaatnya kembali kepada kita, kita semua. Dan tentunya jangan lupa garis bawahi bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini harus walillah. Walillah itu maksudnya adalah hendaklah kita melakukannya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada, yang hadir pada malam hari ini adalah bagian orang-orang yang diberikan istihtuah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena memang pada dasarnya, kewajiban ini memang kewajiban bagi orang yang mampu. Tapi Allah tidak memanggil orang yang mampu. Tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Bahkan di antara kita banyak yang beberapa kali saya temui jamaah yang memang berangkat umroh itu bukan atas biaya sendiri. Tapi karena dibiaya orang lain. Itu kan menunjukkan bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu. Tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Itu dasar yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kemudian dasar hukum berikutnya, ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Hajj. Ayat 27 di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Dan berserulah wahai Ibrahim kepada manusia. Untuk apa? Untuk mengerjakan wajib haji. Jadi ini adalah sebuah panggilan. Haji atau umroh itu adalah panggilan. Panggilan dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada kita manusia. Dan ketika orang yang dipanggil oleh Allah kemudian terpanggil atas panggilan tersebut. Maka yaitu karijalau wa'ala kulidomirin yaitinaminkulifajin amin. Kata Allah, nisaya mereka orang-orang yang hatinya terpanggil oleh Allah SWT. Mereka akan jalan menemuimu, akan jalan menuju kamu, akan datang kepadamu di jalan. Baik itu dalam berjalan kaki. Wa'ala kulidomirin atau mengendarai unta yang kurus. Yaitinaminkulifajin amin. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Kita melihat fenomena yang begitu banyak menarik di zaman sekarang di mana orang terpanggil untuk melaksanakan ibadah umroh atau bahkan haji. Di Indonesia kemarin banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah haji bahkan ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan motor, bahkan ada yang menggunakan jalan kaki. Tapi itu adalah orang-orang yang terpanggil hatinya oleh Allah SWT. Maka mereka tidak akan memperdurikan betapa beratnya perjalanan. Asalkan memang itu sudah merupakan tekat yang kuat dalam dirinya. Mudah-mudahan kita adalah bagian orang-orang yang terpanggil oleh panggilan Allah SWT tadi. Sehingga semua orang-orang yang terpanggil pasti akan datang menuju ke Tanah Suci dari berbagai macam penjuru yang jauh. Jangankan tadi di Tanah Suci yang kemudian kedatangan orang dari berbagai macam negara. Online ini saja orang Indonesia tadi dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Kalimantan, dari berbagai macam penjuri Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan ibadah umroh. Dan karena niat yang sama, itu yang mempersatukan kita. Sehingga nanti insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah di Tanah Suci bersama. Beribadah bersama. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa dasar yang ketiga diantaranya adalah ini mengingatkan kita tentang tujuan utama kita melaksanakan ibadah umroh. Yaitu apa? Wa'atimul hajja wal'umrotarillah. Dan sempurnakanlah haji serta umroh itu lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu lillah. Karena Allah. Maka niat utama kita, kita melaksanakan ibadah umroh, itu tidak lain adalah niatnya lillahi ta'ala. Innamal a'amalu bin niat wa'innamalikul imri'in manawa. Paman kanat hijratuh ila Allahi wa rasulih, fahijratuh ila Allahi wa rasulih. Paman kanat hijratuh li dunia yusibuha. Awimur'atin yan kihuha, fahijratuh ila mahajaru ilaih. Maka disini disampaikan oleh Nabi bahwa se-atau tidaknya sebuah perbuatan adalah karena niatnya. Untuk itu, Allah mengingatkan kita di dalam soal Baqarah ayat 196 ini, Wa'atimul hajja wal'umrotarillah. Maka sempurnakanlah rangkaian-rangkaian haji dan umroh itu, tidak ada niat lain, melainkan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niatnya karena Allah, insyaAllah akan dimudahkan dan diberikan jalan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani rangkaian-rangkaian ibadah tersebut. Jangan sampai ada sedikit saja terbesit dalam hati kita niat karena yang lain. Na'udzubillah mindarik, jangan niatnya karena pamer, jangan niatnya untuk bikin konten belaka, jangan niatnya adalah untuk bangga-banggaan. Semua kita lakukan hendaknya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tujuannya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah umroh. Yaitu suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Next, Ma. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang apakah wanita itu wajib berjihad. Apakah wanita itu wajib berjihad. Hal ala nisa'i jihadun. Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi wanita itu untuk melaksanakan ibadah haji? Kata Rasulullah, na'am. Ya. Tapi, jihadun la'qitalafih. Yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yaitu, al-haju wal-umroh. Haji dan umroh. Sehingga bagi wanita, umroh itu dan haji, pahalanya itu menyamai keutamanya seperti jihad fisa birillah. Dan kemudian, ketika kita melaksanakannya dengan baik, kemudian kita akan mendapatkan haji ataupun umroh yang mabrurah, yang makbulah diterima oleh Allah s.w.t. Tidak ada lagi balasan bagi kita, melainkan adalah surganya Allah s.w.t. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah s.w.t. bersabda, umroh yang satu menuju ke umroh yang berikutnya, atau maksudnya adalah antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya, itu adalah kafaratun. Dia bisa menjadi penghapus dosa lima bayinahumah yang ada di antaranya. Artinya ini menunjukkan kebolehan. Umroh lebih dari sekali itu boleh. Haji lebih dari sekali boleh. Yang penting tidak ada terbesit dalam hati kita adalah kesombongan. Kenapa? Karena disebutkan umroh itu ilal umroh kafaratun lima bayinahumah. Jadi, di antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya, itu ada pelebur dosa, ada penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan kemudian, haji yang mabrur, atau umroh yang makbulah, lai salahul jaza ilal jannah. Tidak ada lagi balasan yang pantas bagi orang tersebut, melainkan adalah surganya Allah s.w.t. InsyaAllah mudah-mudahan, ini menjadi jalan buat kita untuk bisa dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah s.w.t. Amin ya rabbal alaminah. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang juga perlu kita fahami adalah tentang beberapa keutamaan atau kedahsyatan daripada ibadah umroh tersebut. Tentunya ini adalah sebagai sebuah motivasi, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita tetap adalah lillahi ta'ala. Tapi ini adalah dia adalah keutamaan daripada amal. Di antaranya adalah keutamaan daripada ibadah umroh itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa orang yang melaksanakan ibadah umroh itu akan mendapatkan kefarah. Akan mendapatkan penghapus dosa. Seperti yang disampaikan tadi, ala umroh itu ilal umroh itu kefarah tu nima bainahumah. Yang kedua, akan dijauhkan dari kefakiran. Sebagaimana sabda Rasul wa'atbi'ul hajja wal umroh. Fa'innahumma yanfiyani dhunub wal faqr. Maka ikutkanlah oleh kalian, haji kalian dengan umroh. Kenapa? Karena keduanya, haji dan umroh itu bisa menghapus dosa. Yanfiyani dhunub, menghapuskan dosa. Wal faqr. Dan juga akan menghapuskan kefakiran. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, seyukianya dia sedang memberkahkan hartanya. Akan memberkahkan rezekinya. Sehingga pulang daripada haji dan umroh, akan dijauhkan oleh Allah SWT dari kefakiran. Maka tidak ada dalam sejarahnya orang yang pulang haji atau pulang umroh, malah jatuh miskin. Kecuali kalau haji atau umrohnya memang tidak lillahi ta'ala. Kemudian tadi, umroh ini adalah jihad bagi wanita. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Aisyah. Hal ala nisa'i jihadun? Kata Rasul, apakah na'am? Kata Rasul, iya. Jihadun lah kita lafi. Yang kewajiban jihad bagi wanita ada, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu adalah al-hajuh wal-umroh. Kemudian, yang keempat, ini adalah pahala yang berlipat ganda, keutamanya. Sudah barang tentu. Karena banyaknya pahala yang kita terima, itu kadang-kadang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah, melihat waktu. Melihat waktu. Yang kedua, melihat tempat. Dan yang ketiga, melihat siapa yang melakukannya. Melihat waktu, misalkan antara ibadah yang kita lakukan di bulan ini, dengan bulan Ramadan, maka dia memiliki keutama yang berbeda. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya jauh lebih banyak dilipat gandakan oleh Allah. Itu dari segi waktu. Kemudian dari segi tempat. Dari segi tempat pun itu membuat pahala yang kita terima itu berbeda dengan tempat yang lain. Tentu, ibadah sholat yang dilakukan di rumah dengan ibadah sholat yang dilakukan di masjid, maka pahalanya pun akan berbeda. Apalagi di sini, masjidnya masjidil haram dan masjid masjid nabawi. Makanya kata Rasul, sholatun fi masjidi hadha, khairun min alfi sholatin fi masjiwah. Kata Nabi, satu sholat yang dilakukan di masjidku ini, yaitu masjid nabawi, itu lebih baik daripada seribu sholat yang dilakukan pada masjid-masjid selain masjid nabawi. Ilal haram, kecuali masjidil haram. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan di masjidil haram, keutamanya seratus ribu kali lipat lebih banyak ketimbang di masjid yang lain. InsyaAllah kita dengan menjalankan ibadah di masjidil haram dan masjid nabawi, mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat ganda. Kemudian, yang kelima, dijadikan surga tadi. Al-haji yang mabrur la'i salahul jazah ilal jannah. Haji yang mabrur atau umroh yang makbulah, maka tidak ada lagi balasan yang pantas baginya melainkan ala surganya Allah SWT. Yang keenam, tentu kita akan mempunyai peluang untuk memanjatkan doa di tempat-tempat yang mustajabah. Karena memang di dalam rangkaian ibadah umroh, kita akan melalui beberapa tempat yang itu merupakan tempat-tempat yang mustajabah. Nanti insya Allah akan dijelaskan tentang beberapa tempat yang mustajabah, yang barangkali bisa jadi referensi Bapak-Ibu sekalian untuk memanjatkan doa di dalamnya. Kemudian, yang ketujuh, apalagi apabila ada kesempatan buat kita untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaan ibadah umroh di bulan Ramadan, keutamaannya itu sama seperti haji. Makanya, bulan Ramadan itu adalah high season. waktu yang begitu rame dicari orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga, apa, wajar ya. Biayanya lebih mahal kalau di bulan Ramadan. Karena di high season. Karena banyak orang yang mengambil keutamaan tersebut. Yaitu umroh di saat bulan Ramadan, dia keutamannya itu seperti haji. Dan yang terakhir, nanti kita di Madinah akan ada kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW Manta taharam fi baytihi tumma atam masjidah kuba fasolat sholatan kanalahu kaajri umratin. Maka barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau dari hotelnya kemudian datang ke Masjid Kuba lalu melaksanakan ibadah sunnah. Sholat sunnah. Satu kali sholat sunnah. Maka keutamannya seperti keutamaan umroh. Jadi luar biasa kesempatan yang bisa kita dapatkan selama di Tanah Suci nanti. Begitu banyak pahala, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita maka manfaatkan waktu-waktu tersebut. Mudah-mudahan disehatkan semua sehingga kita bisa menjalankan beberapa kegiatan yang tentunya memiliki keutamaan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Next mbak. Setelah kita tahu tentang masalah kedahsyatan ibadah umroh kita juga sudah tahu tentang fadilah keutamaan daripada umroh itu sendiri mari kita langsung pada inti daripada kegiatan malam hari ini yaitu tentang manasiknya tentang rangkaian ibadah umroh. Yang pertama tentu yang perlu kita ketahui adalah rukun umroh. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan apabila kita tidak melakukan salah satunya maka tidak sah ibadahnya. Nah ada pun rukun umroh itu ada lima. Yang pertama niat umroh. Yang kedua toaf. Kalau niat umroh itu niatnya dilakukan di mana? Di mikot. Dengan sudah menggunakan pakaian ihrom. Laki-laki itu menggunakan kain ihrom tanpa berjahit hanya dua helai saja. Kemudian wanita menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu niat umroh. Jadi niat umroh itu dilakukannya di mikot. Nah mikot ini sudah ada ketentuannya. Mikot itu apa sih? mikot itu adalah batas. Batas permulaan kita boleh melaksanakan ibadah umroh. Jadi apabila kita melakukannya niatnya di luar mikot-mikot yang sudah ditentukan maka tidak terhitung dia sebagai sebuah ibadah umroh. misalkan kita dari Indonesia kemudian ke jedah langsung ke Mekah untuk melaksan ibadah umroh. Maka mikot kita itu di daerah namanya Yalamlam. Dari Yalamlam. Yalamlam ni kurang lebih kalau sebelum sampai di jedah itu ya antara 20 sampai 30 menit sebelum landing di jedah. Nah itu adalah batas. Batas permulaan kita boleh melaksanakan ibadah ikhram umroh dengan niat. Niatnya di situ. Tapi apabila kita sudah berada di Mekah sudah melaksanakan ibadah umroh selesai kemudian pengen umroh lagi maka ketika mau umroh lagi ya harus ambil mikot lagi dengan berniat di mikot tersebut menggunakan kain ikhram juga. Jadi tidak bisa umroh kedua melaksanakan niatnya dari mana? Dari hotel. Tidak bisa. Karena ada mikot yang sudah ditentukan. Bagi orang-orang yang berada di Mekah ketika dia akan umroh maka mikotnya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu adalah Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah yang kedua Masjid Jirona yang ketiga adalah Masjid Hudaibiyah. Jadi kalau dari hotel mau umroh lagi maka dia harus pergi ke mikot untuk berniat. Keluar dulu dari kota Mekah kemudian ambil mikot niat di mikot baru kemudian melaksanakan ibadah umroh. Tapi insya Allah Ventur akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian tiga kali umroh. Umroh yang pertama tentunya adalah untuk diri sendiri. Yang kedua dan ketiga Bapak Ibu bisa persembahkan badal umroh bagi orang-orang atau keluarga sanak-saudara yang mungkin telah meninggal. Jadi akan difasilitasi dengan tiga kali umroh. Dan tentunya untuk umroh kedua dan ketiga itu akan diawali dengan sititur baru kemudian setelah sititur mengambil niat di mikot. itu untuk niat umroh. Kemudian yang kedua rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah tujuh kali. Dilanjutkan dengan sholat sunnah dua rokaat di belakang maqam Ibrahim. Mengelilingi Ka'bah ini arah putarannya itu melawan arah jerum jam. dan tawaf ini dihitung mulai dihitung putarannya adalah ketika berada sejajar dengan sudut hajar aswat. Jadi sejajar dengan sudut hajar aswat kita mulai tawafnya kemudian ketemu dengan hajar aswat lagi maka itu dihitung satu putaran. Maka kita akan lakukan tawaf ini tujuh kali putaran. Dan berakhir di hajar aswat lagi kemudian disunnahkan setelah itu sholat sunnah dua roka. di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga rukun daripada umruh adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari sofa ke marwah tujuh kali dan diselingi diantaranya ada lari-lari kecil. Tapi itu disunnahkan bagi laki-laki untuk melaksanakan lari-lari kecil. Untuk perempuan hanya jalan cepat saja. Jalan cepat. Itu sa'i. Tapi hitungannya sa'i berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf dari hajar aswat ketemu hajar aswat dihitung satu. Nah kalau untuk sa'i dimulai sa'i dari mulai bukit sofa. Bukit sofa ke marwah itu dihitung satu. Marwah ke sofa lagi itu hitungan kedua. Jadi bukannya hitungan satu itu dari sofa ketemu sofa lagi dihitung satu. Tidak. Tapi dari sofa ke marwah itu dihitung satu. kemudian marwah ke sofa lagi. Kedua sofa ke marwah ketiga dan seterusnya. Sehingga nanti berakhirnya ketujuhnya itu akhirnya adalah di bukit marwah. Kemudian yang keempat rukunnya adalah tahalul. Tahalul ini memotong rambut. Baik itu potong gundul ataupun pendek rata. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu mengerjakan sesuai dengan urutan-urutannya. sehingga tidak ada yang tertinggal. Artinya dalam ibadah umroh ini urutannya harus sesuai. Setelah niat umroh ya tawaf kemudian sa'i kemudian tahalul. Tidak boleh setelah niat umroh sa'i dulu baru tawaf. Misalkan mau tawaf ramek banget tawafnya ramek banget kita sa'i dulu aja nggak bisa. Dia harus sesuai urutan. Habis niat umroh kemudian tawaf sa'i tahalul. Seperti itu. Nah apabila tidak melakukan salah satu rukun maka umrohnya tidak sah. Seperti itu. Next setelah kita tahu terkait rukun umroh berarti ini yang harus diperhatikan dan tidak boleh kita tinggalkan. Selain ada rukun ada juga wajib umroh. Apa saja wajib umroh yang pertama adalah berikhram. Kemudian yang kedua meninggalkan larangan-larangan dalam berikhram. tiga adalah toaf wadah. Toaf wadah ini toaf perpisahan. Adapun wajib umroh apabila kita meninggalkan salah satu wajib maka umrohnya tetap sah tetapi kita harus bayar dam atau bayar denda. Misalkan kita melanggar larangan-larangan dalam berikhram maka umrohnya masih tetap sah tapi kita harus wajib atau bayar dam. Nah ketika bayar dam bukan berat sudah selesai itu tetap harus diselesaikan ibadah umrohnya. Kalaupun toaf wadah itu tentunya ada perbedaan di kalangan ulama. Kalau di kalangan ulama memang toaf wadah itu bagian haji itu hukumnya adalah wajib. Tapi dalam toaf dalam umroh itu hukumnya sunnah. Sunnah apabila tidak ada halangan maka baiknya adalah tuaf wadah. Tapi kalau misalnya ada halangan misalkan masyarakat kesehatan maka bisa meninggalkan tuaf wadah. Dalam umroh tapi ya. Kalau haji dia wajib. Bahkan mungkin harus menyewa orang untuk dorong kursi roda sekalipun seperti itu. Jadi kalau untuk wajib umroh apabila terlewat atau melanggar larangan-larangan ikhram maka dia harus membayar dam. Damnya apa saja dendaknya. Next berikutnya. Ada pun dam yang bisa kita lakukan. Sunnah dulu ya. Baik sunnahnya dulu. Sunnah umroh diantaranya adalah mandi ikhram. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika akan melaksanakan ibadah umroh Bapak Ibu bisa melaksanakan kesunahan diantaranya mandi ikhram. Apabila Bapak Ibu sekalian dari suta kemudian ke jedah paketnya langsung umroh ke Mekah Bapak Ibu bisa mandi ikhram dari rumah. Mandi ikhram dari rumah. Kenapa? Karena di bandara Soekarno Hatta tidak ada kamar mandi untuk kita bisa mandi ikhram. Ataupun di pesawat juga tidak ada. Di pesawat tidak ada tempat untuk kita mandi. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan sunnah mandi ikhram. Makanya buat Bapak Ibu yang memang paketnya langsung umroh ke Mekah baiknya mandi ikhram dari rumah. Mandi ikhram dari rumah. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang umrohnya itu ada plusnya kayak misalkan plus Turki berarti ke Turki dulu atau plus Egypt Mesir atau Dubai mungkin masih ada kesempatan. Jadi nanti ketika di Turki atau di Dubai atau di Mesir sebelum pindah ke Jeddah Bapak Ibu di bandaranya itu bisa di bandaranya bisa melaksanakan mandi sunnah ikhram. Karena beberapa bandara di sana itu memang menyediakan kamar mandi untuk kita berikhram. Bahkan ada ruangan ikhramnya. Ada tempat untuk berikhram yang khusus. Mungkin bisa seperti itu. Atau misalkan yang ke Turki dulu kan mungkin menginap di Turki sebelum ke bandara Istanbul itu bisa mandi sunnah ikhram dari hotel. Atau kalau yang dari Madinah kalau yang Madinah enak nih kalau misalkan Bapak Ibu paketnya Madinah first. Maksudnya dari Suta ke Jeddah Jeddah ke Madinah tidak ke Mekah langsung. Berarti tidak langsung umroh. Maka misalkan Bapak Ibu dari Madinah kan berarti mikotnya itu di Bir Ali. Sebelum check out dari hotel Bapak Ibu bisa mandi ikhram. Jadi sebelum check out dari hotel Madinah ke Mekah maka bisa mandi sunnah ikhram. Kalau pesawat yang lain kayak masket misalkan masket kemudian Qatar transit tapi kalau tempat transit biasanya tidak long transit kayak misalkan pesawat Oman di masket itu dia transit dua jam. Dua jam itu sebetulnya satu jam saja sudah digunakan untuk perpindahan dari pesawat menuju gate. Kurang lebih setengah jam. Biasanya masuk pesawat itu satu jam sebelum take off sudah diperintahkan untuk masuk. Maka tidak ada kesempatan yang cukup untuk mandi. Paling kalau untuk yang transit kayak Qatar transit ke masket itu ketika transit itu dimanfaatkan waktunya untuk ganti kain ikhram. Untuk ganti kain ikhram. Untuk mandi biasanya waktunya tidak cukup. Maka disarankan mandi ikhram di rumah. Kemudian setelah mandi ikhram juga ada kesunahan lain yaitu sholat sunah ikhram. Kalau untuk di pesawat kita mengambil mikot di pesawat itu biasanya kita niat dulu baru sholat sunah ikhram. Kenapa? Karena khawatir kalau sholat sunah ikhram dulu nanti mikotnya terlewat. Karena di pesawat mikotnya terlewat. tapi apabila misalkan dari Madinah Madinah ke Mekah di Bir Ali biasanya sholat sunah ikhram dulu baru nanti niatnya bareng-bareng dibis. Jadi sholat sunah dulu baru niat. Kalau tadi di pesawat itu kita niat ikhram dulu baru sholat sunah ikhram. Karena khawatir terlewat. pesawat kan cepat soalnya jadi takutnya mikotnya terlewat. Kemudian termasuk sunah umrah adalah membaca talbiah. Bacaan talbiah ini bacaan ini bacaan talbiah ini disunahkan untuk dibaca setelah kita niat ikhram sampai kemudian nanti di Mekah masuk ke Masjidil Haram. Kemudian du'a masuk Masjid. Dua masuk Masjid kalau misalkan yang sempurna itu Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Faina Rabban Nabi Salam Kemudian Al-Makfir Lidhunubi Waftahli Abu Wabah Rahmatik Atau kalau hanya hafal Al-Makfir Lidhunubi Waftahli Abu Wabah Rahmatik Atau Al-Makfir Tahli Abu Wabah Rahmatik juga boleh. Atau kalau tidak hafal Ibu sekalian dalam kegiatan umroh akan didampingi oleh tour leader dan mutawif dan Bapak Ibu oleh Ventur akan dibekali sebuah alat namanya receiver sebuah alat namanya receiver mutawifnya akan dikasih transmitter jadi nanti ketika mutawifnya melafalkan doa Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung dari receiver jadi receiver ada headsetnya nanti dipasang di telinga Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh mutawif sehingga ketika mutawif baca doa Bapak Ibu bisa mengikutinya maka tadi doa masuk masjid kalau tidak hafal ikuti saja bacaan yang dibaca oleh mutawif begitu juga nanti dalam doa-doa ketika toaf dan sa'i insya Allah kita bisa mendengar langsung lafat yang dibacakan doa yang dibacakan oleh mutawif kemudian sunnah berikutnya adalah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan yang terakhir ketika kita sudah berada di pelataran ka'bah tentu kita akan melihat ka'bah dan ketika kita melihat ka'bah disunnahkan doa melihat ka'bah itu pun nanti akan dituntun oleh mutawif nanti insya Allah itu akan didampingi oleh mutawif baca doanya kita bareng-bareng kemudian setelah doa melihat ka'bah biasanya itu kalau sudah melihat ka'bah itu sudah bercucuran biasanya air mata begitu terharunya kita melihat ka'bah baru kemudian kita melaksanakan ibadah tawafnya next dan setelah setelah tawaf ada solat sunnah ibadah tawaf oke ini tata cara ya tata cara umroh itu sendiri yang pertama mandihram kemudian berpakaian ikhram tentunya ketiga solat sunnah ikhram yang keempat niat umroh dari mikot yang kelima bacaan tarbiah kemudian tawaf dan solat sunnah ba'dah tawaf kemudian setelah solat sunnah ba'dah tawaf kita akan menuju ke mas'ah mas'ah itu tempat untuk sa'i kemana dulu ke bukit sofa terlebih dahulu tentunya tapi sebelum ke sa'i biasanya kita akan diarahkan untuk ngambil kesunahan yaitu minum air air zam-zam kemudian diarahkan ke tempat sa'i biasanya ke bukit sofa terlebih dahulu kemudian baru kemudian memulai ibadah sa'i dan terakhir setelah sa'i selesai berakhir di marwah diakhiri ditutup dengan tahalul nah ketika kita sudah tahalul sudah mencukur rambut kita maka larangan-larangan ikhram sudah tidak berlaku lagi ya tadi kan ada istilah larangan-larangan ikhram ya ketika kita sudah berniat ikhram bagi kita larangan-larangan ikhram yang tidak boleh kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah umroh sampai dengan tahalul adapun setelah tahalul selesai maka dihalalkan kembali artinya ketika sudah tahalul maka larangan-larangan ikhram yang tadi disebutkan tidak lagi berlaku maka kita bisa melakukan beberapa hal yang tadinya dilarang seperti itu next terakhirnya tertip ya next berikutnya nah ini adalah panduan perjalanan umroh next ini hanya gambaran saja next berikutnya ini yang pertama tadi niat umroh seperti apakah niat umroh sungguh sangat pendek sangat singkat insyaallah mudah untuk kita ucapkan jadi niat umroh itu bisa kita lafalkan kalau mau dilafalkan kita lafalkan dengan labbaikallahumma umrotan labbaikallahumma umrotan jadi tidak selalu yang namanya niat itu ada na'wah itu na'wah itu di depannya untuk umroh niatnya labbaikallahumma umrotan artinya apa aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umroh itu terkait masalah niat niat umroh berikutnya selain kita jadi niat itu tadi dilakukannya di di mikot jadi ketika kita baca niatnya di suta belum berlaku artinya niat itu belum berlaku ketika kita niatnya itu di tempat transit misalkan di Qatar Doha di masket maka niatnya itu belum berlaku nah niat itu diucapkannya di mikot next berikutnya mikot itu dasar mikot itu batas ya batas permulaan kita melaksanai ibadah umroh ada berapa mikot yang macam-macam nih ya di bawah itu ada yalamlam ya ada yalamlam yalamlam ini biasanya mikot orang-orang Asia seperti kita Indonesia kemudian Malaysia dan sekitarnya Singapura itu kalau kita mau paketnya umrohnya langsung ke Mekah berarti dari jedah langsung ke Mekah maka mikot kita ada di yalamlam tadi yalamlam itu biasanya kalau di announcement oleh pilot itu kurang lebih 20-30 menit sebelum kita landing di jedah jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika kita niat nanti niat mikot itu di dalam pesawat akan ada announcement ada pengumuman dari pilot dari pilot bahwa beberapa menit lagi biasanya 30 menit lagi kita akan sampai di mikot bagi yang akan melaksan ibadah umroh segera mempersiapkan diri mungkin beberapa maskapai ada menggunakan bahasa Inggris tapi kalau untuk yang Saudi Alhamdulillah sekarang kalau dari Suta ke Jeddah itu dengan 3 bahasa bahasa Inggris bahasa Arab dan bahasa Indonesia bahkan pramugarinya banyak orang Indonesia sehingga memudahkan seperti itu kemudian kalau misalkan yang mampir ke Turki dulu kalau yang mampir ke Turki dulu kemudian dari Istanbul menuju ke Jeddah itu apa namanya mikotnya itu di Juhpah mikotnya di Juhpah sama mungkin sekitar 20-30 menit sebelum landing di Jeddah ada juga yang kemudian kalau misalkan ada yang landing Toif mungkin ada landing Toif kalau yang landing Toif landing Toif itu itu biasanya mikotnya di Kornul Manazil Kornul Manazil dia jaraknya orang lebih dari 95 kilometer dan Zulhulaifah Zulhulaifah itu mana Zulhulaifah itu maksudnya Bir Ali orang yang berasal dari kota Madinah kalau dari Madinah berarti yang paketnya dari Indonesia ke Jeddah kemudian ke Madinah dulu maka mikotnya di Bir Ali Masjid Bir Ali jadi kalau untuk itu dari Madinah dari hotel biasanya sebelum check out mandi sunah kemudian akan mampir dulu kemana ke Masjid Bir Ali sholat sunah di sana kemudian niat barang-barang di bis untuk melakukan perjalanan umroh dari Madinah ke Mekah itu jaraknya kurang lebih 450 kilometer kalau menggunakan bis ya sekitar 6 jam 5-6 jam dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya Mekah ke Madinah juga sama jaraknya itu untuk mikotnya next ini gambarannya ada kolmanazil ada tul hulaifah sebagainya berikutnya adalah larangan ikhram ketika kita sudah mengucapkan labai kallohumma umrutan di mikot maka seketika berlakulah larangan larangan ikhram hal ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan selama ibadah umroh selama belum selesai selesainya kapan selesainya setelah kita tahalul setelah kita tahalul nah larangan ini ada beberapa macam ada larangan yang berlaku hanya bagi pria saja ada yang berlaku hanya wanita saja dan ada yang berlaku bagi keduanya larangan ikhram yang berlaku hanya pada pria yang pertama adalah tidak diperkenankan yang memakai pakaian biasa atau yang berjahit itu tidak boleh kemudian tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki ini makanya harus hati-hati bapak-bapak ini berlaku bagi laki-laki saja berhati-hati bapak-bapak yang misalkan dari sutak langsung ke jedah kemudian langsung mau obrah ke makah ketika dari sutak pakai sepatu jangan lupa sendalnya taruh di tas kabin sendalnya taruh tas kabin jangan ditaruh tas bagasi karena kita tidak bisa mengambil sendal di bagasi sedangkan kalau kita sudah niat umrah maka tidak boleh menggunakan sepatu gunakanlah sendal itu lebih aman boleh tidak sepatu tapi yang tidak menutupi mata kaki tapi lebih utamanya pakai sendal kemudian yang ketiga tidak boleh laki-laki ketika sudah niat ikhrom itu menutup kepala yang melekat dengan kepala contohnya apa peci kalau sudah niat ikhrom di mikot tidak boleh menggunakan peci tidak boleh menggunakan topi tidak boleh juga menutup kepalanya dengan menggunakan kain ikhrom misalkan dingin di pesawat kemudian kain ikhromnya tutupin ke kepala itu tidak boleh begitu juga nanti ketika bapak-bapak apa namanya sampai di hotel mekah misalkan kedinginan terus selimutan selimutan itu jangan makanya lebih baik kalau kita sampai hotel itu sebentar aja kemudian kita langsung melaksanakan ibadah omroh biasanya seperti itu itu larangan bagi pria ada juga larangan ikhrom bagi perempuan apa larangan ikhrom bagi perempuan yang pertama tidak diperkenalkan berkaustangan tidak boleh berkaustangan yang seperti apa yang menutupi semua bagian tangan bisa diulang kayak sarung tangannya pas kibra menutup semuanya kemudian tidak boleh menggunakan cadar jadi kalau ada jamaah yang memang sudah terbiasa pakai nikop pakai cadar nanti begitu niat niat umroh di mikot maka tidak diperkenankan menggunakan cadar dibuka cadarnya nikopnya dibuka dan kemudian yang terakhir itu larangan yang berlaku bagi pria dan wanita yang pertama tidak boleh memakai wangi-wangian tidak boleh memakai wangi-wangian baik itu parfum atau segala sesuatu yang mengandung parfum atau mengandung wangi-wangian seperti menggunakan sabun menggunakan pasta gigi detergen detergen kemudian beberapa hal lainnya yang pakai wangi-wangian itu juga tidak diperkenankan baik laki-laki atau perempuan tidak boleh biasanya yang lupa itu jamaah adalah ini sabun atau kadang-kadang tisu basah tisu basah yang ada wangi-wangiannya itu kan tidak boleh ada parfumnya atau pernah juga ada beberapa jamaah yang lupa itu mencuci pakaiannya dengan menggunakan detergen itu tidak boleh juga kemudian yang kedua tidak boleh memotong kuku mencukur dan mencabut rambut jadi kalau sudah niat umroh tidak boleh lagi memotong kuku mencukur atau mencabut rambut tapi kalau sebelum sebelum niat umroh sebelum umroh itu justru disunahkan jadi kalau kita sebelum umroh itu justru disunahkan guning kuku mungkin mencukur rambut-rambut tertentu itu disunahkan tapi kalau sudah niat umroh tidak boleh melakukan itu kemudian yang tiga tidak boleh memburu tidak boleh menganiaya hewan dengan cara apapun bahkan apa ya kegodaan orang umroh itu misalkan di tanah suci banyak ini banyak burung darah itu mengganggu burung darah pun merpati tidak boleh tidak boleh kemudian yang keempat tidak boleh nikah tidak boleh menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi ya jadi ketika kita sudah niat umroh tidak boleh nikah tidak boleh menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi nah itu bagaimana kok banyak tuh di IG ada orang melakukan pernikahan di masjidil haram misalkan nah kalau ada yang melakukan pernikahan di masjidil haram itu biasanya sudah selesai umrohnya jadi yang gak boleh itu ketika sedang berikhram ketika sedang berikhram maka tidak boleh ada pernikahan tapi apabila apabila apa namanya apabila kita sudah selesai sampai tahalul nah itu baru boleh ya kalau tahalul sudah selesai baru boleh untuk apa namanya untuk menikah gitu kemudian dilarang berstubuh atau bercumbu yang keenam tidak boleh mencaci bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor jadi selama kita berikhram selama kita berikhram itu jangan sampai kita terpancing emosi harus banyak-banyak bersabar harus memiliki usus yang panjang maksudnya apa stok kesabarannya itu diperbanyak stok kesabarannya diperbanyak supaya kita tidak spontan mengucapkan kata-kata yang kasar bertengkar berdebat dengan yang lainnya dan terakhir tidak boleh memotong pepohonan yang ada di tanah haram memetik tanaman itu tidak boleh itu larangan-larangan ikhram dan larangan-larangan ikhram ini berlaku berlaku setelah kita niat niat ikhram tadi di mikot sampai dengan tahalul nah ada pun setelah tahalul boleh kayak tadi misalkan ketika kita sedang umroh terus kok nyuci baju pakai deterjen nggak boleh kenapa karena kan ada wangi-wangiannya tidak boleh karena ada wangi-wangiannya kalau pun mau nyuci nanti aja setelah umroh selesai habis tahalul selesai mau nyuci mau pakai apa namanya deterjen mau pakai wangi boleh tapi selama ikhram itu nggak boleh gitu gitu ya jadi itu larangan-larangan ikhram dan apabila bapak ibu sekalian kok dalam ibadah umroh kemudian kok ingat nih melanggar larangan-larangan ikhram maka segera konfirmasi dan kemudian konsultasi kepada tour leader ataupun mutawif kenapa apabila larangan-larangan ikhram itu dilakukan ya maka konsekuensinya adalah membayar dam ya membayar dam next coba mas ditampilkan mas untuk larangan ikhram maka apabila kita lakukan itu harus bayar dam kifarat nah dam kifarat ini ada tiga macam ada membayar dam dengan apa menyembeli seekor kambing atau kedua bersedekah dengan bersedekah kepada enam orang miskin masing-masingnya setengah sok ya kemudian atau dengan berpuasa tiga hari ya menjalankan puasa tiga hari biasanya kalau kesalahan-kesalahan kecil kayak tadi misalkan pakai wangi-wangian ya kemudian memotong kuku mencabut rambut bahasanya memotong dan mencabut ya kalau tidak sengaja gak apa-apa berarti kayak misalkan rambut rontok itu gak masalah karena tidak disengaja yang tidak boleh sengaja sengaja mencabut bulu hidung mencabut jenggot mencabut maaf bulu ketiak ya bahkan rambut itu kalau sengaja dicabut itu kena kena dam damnya apa dia memberi makan enam orang miskin atau vidyah kalau yang paling berat apa yang paling berat adalah menyembeli seekor kambing contohnya apa apabila yang dilarang itu kayak bersetubuh ya itu damnya seekor kambing itu ya atau juga pernah ada jamaah yang mohon maaf ini jamaahnya itu lupa banget jadi saya pernah bawa jamaah dari Madinah kita dari Madinah kemudian dari Madinah itu kita menggunakan kereta cepat kan mandinya dari hotel nih dari hotel beliau mandi kemudian kita sudah menggunakan kain irom kemudian ke stasiun pakai kereta cepat sampai ke Mekah bahkan umroh sudah selesai nah setelah umroh selesai sampai tahalul ternyata begitu beliau mau bersih-bersih membuka kain iromnya ternyata anduk hotel Madinah itu ke bawah jadi ternyata beliau ketika pakai kain irom kan pakai anduk dulu pakai anduk dulu terus pakai kain irom nah itu ketika pakai kain irom yang bawah anduknya lupa dicopot nah berarti kan beliau pakai anduknya dari Madinah sampai kemudian ke Mekah bahkan sampai umrohnya selesai sampai tahalul maka seperti ini damnya itu adalah menyembeli seekor kambing ya itu damnya jadi kalau apabila ada Bapak Ibu yang sekalian yang mohon maaf melanggar larangan irom silahkan konsultasi kepada mutawifnya atau kepada tour leader ya barangkali harus menyempurnakannya dengan apa dengan bayar dam kalau untuk memberi makan enam orang miskin biasanya mohon maaf biasanya kita memberikan makanan jadi ya untuk diberikan kepada orang yang berhak itu satu satu porsinya lima belas rial kalau enam berarti sembilan puluh dihitung saja sembilan puluh rial kalau misalkan bayar dam memberi vidyah ya vidyah memberi makan enam orang miskin yaitu enam enam dikali lima belas rial karena normalnya disana untuk makanan itu ya harganya sekitar lima belas rial itu udah normal udah pantas jadi kalau bayar dam enam orang miskin ya berarti sembilan puluh rial seperti itu itu untuk bayar dam apabila tadi larangan-larangan ikhram dilakukan next berikutnya pakaian ikhram pria ya pakaian ikhram pria hanya ada dua lain hanya ada dua lain kain yang pertama bagian bawah ya bagian bawah disebut dengan izar kemudian bagian atas disebut dengan ridha kalau dalam hadisnya liuhrim hadukum fi izarin waridain wana'lain jadi hendaklah salah seorang diantara kalian itu berikhram dengan menggunakan sarung dan selendang ya kain ikhram yang bawah disebutnya izar atau sarung dan yang atas disebutnya dengan ridha atau selendang kemudian juga menggunakan na'lain na'lain itu dua sendal ya sepasang sendal nah ada pun warnanya khairu thiyabikum albayad falbasuha wakafinu fiha mautakum sebaik baik pakaian kalian itu adalah yang berwarna putih maka gunakanlah kain putih tersebut itu pakaian ikhram pria jadi hanya ada dua helai saja yang pertama disebut izar yang kedua disebut ridha ya izar itu sarung yang kemudian yang kedua ridha atau bagian atasnya kemudian berikutnya contohnya nah ini ini contoh tata cara memakai ikhram kita praktek saja kali ya kita praktek saja baik kita coba barangkali bapak-bapak ada yang sudah menyediakan kain ikhram di sampingnya silahkan boleh dipergunakan kita akan coba praktekkan menggunakan kain ikhram kain ikhram jadi seperti yang saya jelaskan kain ikhram itu hanya ada dua ini ada dua kain yang dari Venture biasa dikasih dua ada dua dan ukurannya sama atas bawah sama tidak ada yang berbeda jadi atas bawah sama dan pastikan kain ikhram bapak-bapak sekalian itu sesuai dengan ukuran bapak-bapak apabila kekecilan hubungi konsultan ataupun kantor agar bisa ditukar begitu juga gaspere gaspere itu boleh boleh nggak sih dipakai? boleh jadi gaspere itu boleh dipakai yang tidak boleh itu adalah pakaian jadi jam boleh nggak pakai jam? boleh jam kemudian membawa tas tas paspor tas sendal itu boleh karena dia kategorinya bukan pakaian tapi kategorinya adalah aksesoris nah kemudian kita coba praktek menggunakan kain ikhram yang pertama kain ikhram ini adalah izar ya izar ini bagian bagian bawah silahkan bapak-bapak yang ada kain ikhram di sampingnya boleh coba praktek ini kain ikhram bagian bawah disebut apa tadi? izar ya izar sebetulnya tata cara menggunakan kain ikhram itu tutorialnya banyak sekali tutorialnya banyak bapak-bapak bisa lihat di youtube ataupun sosmed lain tentang tutorial menggunakan kain ikhram ini saya contohkan saja yang simpel kalau yang simpel seperti menggunakan sarung jadi ujung ketemu ujung ujung ketemu ujung kemudian nah pegang seperti ini di kiri atau di kanan ya kemudian dilipat seperti menggunakan sarung ini seperti ini nah kemudian ini udah seperti sarung kemudian gulung ini yang simpel ya yang simpel tapi sebetulnya walaupun simpel dia agak kurang nyaman kenapa kurang nyaman karena ini khawatir kadang ya kalau kita melangkah melangkah ini kadang-kadang aurat kita terbuka ya aurat kita terbuka sedangkan ketika kita ikhram laki-laki auratnya adalah ma'abayy nasuruh harukbah antara pusar dan dengkul ya seperti ini ini mudah tapi dia tidak nyaman dan tidak aman kenapa karena mudah nanti auratnya terlihat ketika melangkah sebetulnya ada juga tutorial yang lebih aman bisa seperti ini bapak tadi seperti tadi ya pegang ujung ketemu ujung ya kemudian seperti ini perhatikan ini yang ujung ketemu ujung kemudian pegang yang bagian ujung depan ini pegang ujung bagian depan masukkan ke belakang ya masukkan ke belakang masukkan ke belakang kemudian kemudian yang bagian ujung kiri yang belakang taruh ke depan nah ke depan baru kemudian seperti ini ya ini jauh lebih aman insyaallah tidak mudah terlihat auratnya dan perhatikan ini buntalan buntalan kainnya yang digulung ini posisinya ada di atas pusar jangan di bawah pusar karena di bawah pusar ini aurat kita harus kita tutup ya maka gulungannya ada di atas pusar baru kemudian nanti gespernya taruh disini gesper gespernya taruh disini nah ini untuk yang bawah ya namanya izar atau sarung kemudian yang kedua yang kedua kain ini adalah bagian atas ya atau tadi disebut dengan drida kain kedua bagian atas namanya rida disebutnya rida atau selendang ini cara penggunaannya bapak-bapak boleh taruh di belakang kemudian samakan pegang ujung ujung kanan ujung kiri pegang diukur agar panjangnya sama ukur agar panjangnya panjangnya sama kemudian perhatikan cara menggunakannya setelah di belakang ini kemudian ini digulung ke atas ya sambil dipegang ditarik ke atas digulung nah ini gulung ya sampai ke atas semua setelah semua ke atas taruh seperti ini perhatikan bagian atasnya ya bagian atas sebelah kanan ini kanan saya ya ini kanan saya kalau di bapak mungkin melihatnya kiri ya ini kan bagian kanan ke ujung bagian kanan silahkan masukkan ke sini ya taruh di sini ya masukkan nih ujung sebelah kanan taruh sebelah sini lewat bawah kemudian masukkan ke belakang seperti ini masukkan ke belakang kalau yang pakai gaspair bisa disangkutkan gaspair kemudian bagian kiri bagian kiri ujung kiri ya ujung kiri ini silahkan masukkan lewat sini ya masukkan lewat yang tadi kanan masukkan ke dalam sini kemudian diterima oleh tangan kanan seperti ini ya nah ini tarik tarik kemudian sama seperti tadi taruh di di belakang ini sangkutkan di belakang setelah kanan kiri sudah disangkutkan ke belakang tinggal ini yang bagian atas turunkan saja nah tinggal turunkan ini insya Allah enak nih aman tinggal turunkan seperti ini posisinya ya bisa diperhatikan kemudian ini enaknya kalau kain iron bagian atas seperti ini enaknya adalah ketika kita mau wudhu ini tinggal angkat tangannya nih tangannya tinggal angkat ya nah tinggal angkat ini kalau mau wudhu tinggal begini nanti kalau saya wudhu masukin lain dan ini posisi bukan ketika tawaf adapun ketika tawaf itu posisi kain ikhram itu itiba itiba makanya baut itiba apa itu itiba pundak sebelah kanannya dibuka ya pundak sebelah kanannya dibuka jadi gimana cara membuka pundak sebelah kanan ini tangannya bisa di keluarkan lewat sini kemudian seperti ini nah ini ketika tawaf bapak-bapak pundak sebelah kanan harus terbuka ya pundak sebelah kanan terbuka jangan tertutup nanti setelah selesai tawaf kita sholat sunnah pada tawaf masukin lagi nah tutup lagi bisa seperti ini jadi ini tutorial yang sangat enak dan kita pakai ini pun insya Allah biasanya hangat nggak kedinginan ya ini tata cara menggunakan kain ikram oke next berikutnya ya kita bahas tadi sudah kita praktikan bagaimana cara menggunakan kain kain ikram berikutnya ini beberapa cara aja dan lihat ya saat tawaf ini sebelah kanan saat tawaf itu pundak kanannya dibuka sedangkan ketika sa'i ditutup pundak kanan kiri ditutup next berikutnya contoh lagi gambar nah ini contoh yang kanan kiri sudah tutup kemudian untuk perempuan nah perempuan artinya kurang lebih wanita yang sedang ikram tidak boleh memakai nikop atau cadar dan tidak boleh mengenakan kaus tangan jadi ketika dia sudah berniat ikram maka disitulah dibuka nikopnya next ini mohon maaf gambar ada yang disilang ada yang tidak silang ini maksudnya sebelah kirinya ada yang menggunakan sarung tangan tapi yang tertutup bagian atasnya saja bawahnya telapaknya tidak tertutup terbuka yang tidak boleh tertutup semuanya tidak boleh next ini contoh-contoh pakaian ikram wanita tapi biasanya sebetulnya kalau untuk rangkaian umroh ventur ketika kita umroh wanita disarankan menggunakan pakaian putih kemudian menggunakan mukena putih ventur ya mukena putih kalau bergo itu dipakainya biasanya ketika keberangkatan adapun ketika umroh dia pakainya disunahkan putih tadi sebagaimana sabda nabikan khairuthiyabikum albayalt jadi sebaik-baik pakaian kalian adalah yang putih kemudian pastikan tidak nerawang ya dan kemudian menggunakan mukena bagian atas memang bagian atas doang ya yang dikasih ventur itu mukena bagian atas yang ada bunganya warna biru gitu untuk ketika umroh bagi wanita next ini adalah bacaan talbiah silahkan dihayati dibaca dipelajari bahwa bacaan talbiah ini adalah sebuah ungkapan bahwa kita akan memenuhi panggilan Allah s.w.t labbaykallahumma labbayk ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah la syarikalak tidak ada sekutu bagimu ya Allah labbayk aku penuhi panggilanmu ya Allah innalhamd sesungguhnya segala puji wa ni'mata dan kenikmatan laka adalah milik engkau ya Allah wal mulk dan juga kerajaan adalah milik engkau la syarikalak tidak ada sekutu bagimu itu adalah bacaan-bacaan talbiah next berikutnya tadi bacaan talbiah dibaca dari mulai kita sudah niat sampai dengan kita ke pintu masjidil haram next doa masuk masjid nah tadi jadi begitu sampai di pintu masjid bacaan talbiah kita nantikan kita baca doa Allahumma antasalam wa minkasalam faayna rabbana bisalam allam maftah li abu wabah rahmatik gitu ya atau minimal allam maftah li abu wabah rahmatik gak bisa juga bismillah gitu ya tapi insyaallah nanti akan didampingi oleh mutawif bacaan doanya kemudian kita masuk ke masjid haram menggunakan kaki kanan tadi disunahkan kaki kanan lalu biasanya kita menggunakan eskalator turun ke bawah menuju ke pelataran kaabah nah begitu di pelataran kaabah kita melihat apa melihat kaabah ketika kita melihat kaabah maka disunahkan membaca doa melihat kaabah ini doanya ini pun biasanya nanti akan didampingi dan dituntun oleh mutawif bacaan doanya bersama-sama menggunakan risaifat begitu melihat selesai baca doa melihat kaabah barulah kita mulai rangkaian tawaf kita mulai rangkaian tawaf next ada pun tawaf ini yang perlu kita ketahui bagian-bagian daripada kaabah nomor 1 itu hajar aswat jelas ya nomor 1 hajar aswat nomor 2 pintu kaabah dan antara hajar aswat dengan pintu kaabah nomor 6 itu yang disebut dengan multazam ini adalah bagian salah satu tempat yang mustajab juga jadi multazam itu adalah tempat yang ada di antara hajar aswat dengan pintu pintu kaabah kemudian nomor 3 itu talang air atau mirzab rahmah kemudian nomor 4 nomor 4 itu di bawah jadi kaabah itu bawahnya ada fondasinya jadi gak lempeng begitu aja ada fondasi kayak agak miring itu itu harus berhati-hati juga ketika melangkah di sana ya kemudian nomor 5 itu hijri ismail nomor 5 hijri ismail ini juga tempat yang mustajab kemudian ada multazam ya multazam itu nomor 6 kemudian makom ibrahim nomor 7 makom ibrahim ini bukan kuburan ya bapak ibu sekalian makom itu adalah tempat berdirinya nabi ibrahim ketika akan meronovasi kaabah jadi ada batu yang dipijak oleh nabi ibrahim yang dia bekerja seperti eskalator gitu ya secara otomatis dan karena begitu lama diinjak oleh nabi ibrahim maka membekas kakinya nabi ibrahim di batu tersebut gitu ya namanya makom ibrahim kemudian sudut-sudutnya nomor 8 ya nomor 8 ini disebut dengan rukun aswadi ya rukun atau hajar aswad rukun hajar aswad atau rukun aswadi yaitu sudut yang ada hajar aswadnya nomor 9 rukun yamani nah rukun yamani ini sudut yang ada sebelum sudut aswadi nah ini adalah tempat yang mustajab juga nih rukun yamani biasanya di ujungnya juga kayak ada dibuka kainnya tapi tidak ada hajar aswadnya nah kemudian nomor 9 eh nomor 10 rukun syami ya sebelah sana nomor 10 rukun syam nomor 11 rukun iroki ya nomor 12 ini adalah kelambu atau disebut dengan kiswah ya kiswah kaabah atau penutup kaabah dan yang ke-13 ini adalah garis arah pertama toaf nah dari mana toaf dimulai dari sudut aswadi itu yang ada hajar aswadnya itu dimulai dari situ nah biasanya ketika kita akan memulai ya memulai eh toaf kita harus sejajar dulu dengan hajar aswad bagaimana kita tahu sejajar dengan hajar aswad ya kita lihat ke sebelah kiri ada hajar aswadnya sebelah kanannya itu biasanya ada neon berwarna hijau kalau sudah sejajar baru kita mulai rangkaian toafnya ya jadi dimulainya itu dimulai dari nomor 1 tadi dari hajar aswad kalau belum sampai hajar aswad dia belum terhitung next ini tempat-tempat mustajab ya ada multazam tadi makam ibrahim ijir ismail di dalam kaabah rukun yamani sofa dan marwah next yang kedua tawaf tadi ya tawaf wal yat tawafu bil bayitil atik dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu maksudnya adalah kaabah ini dasar daripada tawaf bagaimana tawaf itu dilaksanakan next hitungan seperti ini ini ada titik mulai tawaf di sudut hajar aswad disinilah kita memulai daripada tawaf itu sendiri sejajar dengan hajar aswad kesebelah kanannya berarti ada lampu neon berwarna hijau apa yang kita ucapkan ketika sampai di rukun aswadi next apa yang kita ucapkan untuk memulai untuk memulai ibadah tawaf tadi ya yaitu kita bisa membaca istilah dengan ucapan bismillah Allahu akbar ya ini istilah bismillah Allahu akbar atau Allahumma imanan bika wa tasdikon bikitabika wa fa'an bi'adika wa tiba'an bisunati nabika muhammadin sallallahu sallam atau bismillah Allahu akbar jadi begitu kita sejajar ya sejajar dengan hajar aswad dan lampu neon berwarna hijau maka kemudian kita memulai istilah istilah itu seperti memberikan isyarat saya mengecup sambil mengangkat tangan bismillah Allahu akbar ya kepalanya saja yang menghadap ke hajar aswad badannya gak usah jadi ini pundak harus sejajar dengan hajar aswad bismillah Allahu akbar nah tapi perhatikan bapak ibu sekalian ketika biasanya kan yang di depan itu mutawif kita akan membuat rangkaian formasi ketika tawaf bagaimana caranya supaya tidak terpisah biasanya bapak-bapak itu di pinggir ibu-ibu di tengah semua mutawif di depan nah ketika mutawif itu jalan di pelataran kaabah otomatis yang sampai dulu dengan sejajar hajar aswad itu adalah mutawif ketika mutawif sampai di sejajar hajar aswad beliau akan istilah bismillah akbar kenapa karena beliau sudah sampai ke hajar aswad nah bapak-bapak ibu-ibu yang di belakangnya yang belum sampai ya bapak ibu yang belum sampai sejajar dengan hajar aswad jangan ikut-ikutan bismillah akbar kenapa karena belum sampai jadi harap sabar juga jangan begitu denger mutawif bilang bismillah akbar ibu-ibu langsung angkat sekalian bismillah akbar padahal masih di belakang belum sejajar dengan hajar aswad itu ya jadi tolong diperhatikan jangan latah gitu jangan latah begitu mutawifnya bismillah akbar langsung bismillah akbar padahal belum sampai sejajar dengan hajar aswad coba tadi yang sebelumnya yang sebelumnya yang sebelumnya nah ini ya biasanya ketika kita akan toaf putaran pertama itu akan dibawa oleh mutawif untuk ke apa ya ke posisi yang terdekat dengan kaabah nanti putaran kedua agak melebar ketiga agak melebar ketujuh bagian terluar yang terlebar jadi semakin lama putarannya ketujuh nanti sampai keluar supaya apa supaya keluar dari pelataran kaabahnya lebih mudah karena kalau misalkan kita dari bagian terluarnya ketujuhnya ke bagian terdalam nanti begitu kita mau keluar dari apa pusaran tadi mau keluar dari tempat kita toaf itu akan susah kenapa karena kan begitu besar ya banyak orang yang toaf jadi khawatirnya nanti kita dari dalam kita berputar mau pinggir ke makam ibrahim susah yang ada malah kebawa nanti malah jadi putaran ke delapan ya nanti insya Allah ikuti saja instruksi dari mutawif akan ingatkan kita sudah putaran ke tujuh jadi kalau sudah putaran ke tujuh kita akan melebar ke keluar seperti itu ya next berikutnya tadi lagi nah dari mulai Hajar Aswad kita baca doa zikir yaitu dan ketika ketika toaf memang seperti tidak ada doa khusus tidak ada doa khusus bapak ibu bisa membaca doa apa saja tapi tadi setelah atau selama toaf bacanya itu saja itu juga boleh tapi apabila ada doa yang memang sudah dipersiapkan silakan walaupun nanti ketika toaf biasanya mutawif juga akan membimbing bacaan doanya tapi kalau punya doa sendiri silakan doa sendiri tidak apa-apa tapi nanti begitu sampai di rukun rukun yamani sampai di rukun yamani di sudut yamani maka doanya yang kita baca adalah doa safu jagad robbana atina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar sampai kemana sampai ke hajar aswad jadi dari rukun yamani ke hajar aswad bacanya doa safu jagad robbana atina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar di rukun yamani pun itu juga bisa istilah tapi tanpa mengucapkan satu kali saja jangan serangkan saja bismillahirallahu akbar itu next itu tuaf ya jadi kalau hajar aswad ketemu hajar aswad lagi berarti dihitung satu nah kemudian sampai tujuh utaran begitu selesai begitu selesai tuaf ke tujuh maka kemudian disunahkan sholat sunah ba'dat tuaf dimana di belakang makam ibrahim kalau memungkinkan kalau memungkinkan di belakang makam ibrahim atau biasanya mencari tempat yang memungkinkan untuk sholat sunah tersebut dengan grup yang banyak jadi jangan terpisah dari grup nanti sa'inya malah repot kalau terpisah-pisah kalau bisa sholatnya di satu tempat yang sama nanti setelah itu biasanya doa bersama dulu doa bersama baru kemudian sholat sunah ba'dat tuaf setelah sholat sunah ba'dat tuaf akan dikasih kesempatan bapak ibu oleh mutawif untuk memanjutkan doanya masing-masing beberapa menit kemudian setelah itu kita akan lanjut ke tempat sa'i sebelum ke tempat sa'i sebelum ke tempat sa'i itu biasanya kita minum air zam-zam juga nah apa yang dibaca kalau sholat sunah ba'dat tuaf itu rokaat pertama abis al-fatihah bacanya al-kafirun rokaat kedua abis al-fatihah bacanya al-ikhlas seperti itu nah setelah itu selesai sholat imaqam ibrahim baru kemudian ke tempat apa namanya zam-zam di zam-zam di sini banyak gentong-gentong zam-zam silahkan dipilih ada yang dingin ada yang tidak kalau yang dingin biasanya tidak ada tulisan not cold kalau ada tulisan not cold berarti tidak dingin dan bapak ibu sekalian perhatikan ketika kita minum air zam-zam ini sebetulnya sebetulnya tata caranya berbeda dengan minum air minum air biasa air zam-zam itu air yang istimewa kalau ibu lihat di sini nih bapak-bapak minumnya berdiri tapi yang berdirinya sudah benar tapi harusnya minumnya dalam keadaan menghadap ke kiblat jadi sebelum minum ambil air zam-zam kemudian hadapkan diri kita ke ka'bah ke kiblat ke ka'bah kemudian berdiri ya minumnya sambil berdiri sunahnya kemudian baca doa minum air zam-zam ya bagaimana doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafian wariskan wasian wa shifa'an min kulidain wa sakumin mirahmatikai arhamurahimin kalaupun tidak hafal minimal bismillahirrahmanirrahim kemudian diminum dari gelas tersebut jangan langsung diminum satu satu nafas jangan diminum satu nafas maksudnya jangan digeluk-geluk-geluk sampai habis tapi diminumnya tiga kali minum sekali kemudian dua kali tiga kali jadi jangan dihabisin langsung dalam satu kali nafas tapi tiga kali satu dua tiga setelah sudah tiga kalau bisa jangan dihabiskan airnya sisakan sedikit nah sisa sedikit tadi kemudian diusapkan ke kepala boleh kemudian diusapkan juga ke seluruh tubuh seperti itu ya untuk tata cara minum air zam-zam next setelah minum air zam-zam baru kemudian kita menuju ke mas'ah ke tempat sa'i tempat yang pertama akan kita kunjungi adalah sofanya is'aw fa'innallah katabu'alikum sa'i jadi bersailah kalian laksanakan sa'i karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atasmu untuk melaksanakan ibadah sa'i nah kalau sa'i ini dimulai dari bukit sofa tadi ini sedang mendaki menuju ke bukit sofa nanti ketika sedang mendaki ke bukit sofa dari tempat tawaf ke tempat sa'i tadi sambil membaca doa inna safa wal marwata min sya'irillah man hajjal bayi ta'wi'tam wa rafalajuna alihi ayyat tawafabihma wa man tatawah khairan fa'innallah syakirun adi ya boleh juga di awali abda'u bimah badallahu bihi wa rasuluh ya itu sambil menuju ke sofa begitu sampai di bukit sofa kita berdiri sejenak kemudian menghadap kekibat lagi ya sambil membaca doa ya kalau memungkinkan karena kemarin di bulan lalu itu kita gak boleh lama-lama tuh disitu jadi baru berdiri sebentar baru doa dapat sedikit mungkin baru satu menit sudah diusir sama askar gak boleh berdiri lama-lama ya padahal doa belum selesai ya karena sudah diusir akhirnya kita berdoa sambil berjalan tapi sebelum jalan kita kemudian tadi istilam Bismillahirallah keluar ke arah ka'bah baru kemudian memulai sa'inya sambil baca doa tadi next ini doa tadi yang kita baca ketika berada di bukit sofa sebelum memulai sa'inya panjang doanya nah ini gambaran sa'i bapak ibu sekalian jadi sofa sa'i dimulai dari bukit sofa yang pertama dari sofa ke marwah dihitung satu marwah ke sofa itu kedua sofa ke marwah tiga dan seterusnya sampai ke tujuh nah karena seperti ini itu hanya berarti ketujuhnya di akhirnya adalah di marwah kalau misalkan bapak ibu sekalian mulai sa'i dari sofa kemudian berakhir kok di sofa lagi berarti ada yang salah kenapa? karena kalau ganjil tadi tujuh sofa ke marwah itu satu marwah ke sofa dua berikutnya ketujuhnya pasti berakhir dimana di marwah dan di antara sofa dan marwah ini ada neon berwarna hijau ini ada ada warna hijau di garis larang hijau disitu ada neon berwarna hijau panjang panjang neonnya panjang nanti ketika sampai di neon hijau tersebut laki-laki disunahkan lari-lari kecil ibu-ibu disunahkan jalan cepat boleh ditampilkan berikutnya mas gambarnya foto-fotonya nah ini ada lampu neon berwarna hijau nah ketika melewati ini lampu hijau tadi laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil sambil membaca doa sambil baca doa kadang-kadang bisa sekali dua kali baca atau bahkan tiga kali baca sampai ke neon habis di sebelah sana jadi hanya disitu saja lari kecilnya ini doanya jadi baca doanya ini hanya selama lampu hijau tadi neon hijau dan gak jauh ya hanya jelaknya dekat nah ini sofa kemarwah kemarwah seterusnya sampai berakhir kemudian di marwah next berikutnya lagi nah setelah sampai di sampai di bukit marwah kita akan doa bersama tapi untuk saat ini untuk saat ini memang sudah tidak memungkinkan buat kita membaca doanya di atas bukit marwah kalau dulu kita selesai sa'i itu bisa nih di atas ini ini kan bawahnya ada batu-batuan ini marwahnya nih bukit marwah kita bisa doa dan sholat sunah di atas bukit marwah tapi sekarang gak boleh karena di verboden ada pembatas kita gak boleh doa disitu kita diarahkan keluar arahkan keluar pintu yang di marwah kita arahkan keluar jadi kita kan tahalulnya di luar jadi doanya di luar setelah doa selesai baru kemudian tahalul nah tahalul ini ya waktu itu ini diruaitkan dari Yahya bin Adam Yahya bin Abi Bukair dia berkata bahwa ketika di Haji Wada ketika di Haji Wada itu Rasulullah ketika tahalul itu beliau ketika memotong tahalul beliau berdoa Allahumma gfir lil muhalikin Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya maksudnya ampunilah dosa orang-orang yang menggundul rambutnya mendengar hal tersebut kemudian sahabat yang mendengar kemudian bertanya mereka bertanya wahai Rasulullah bagaimana dengan orang-orang yang memotong pendek rambutnya ketika ditanya seperti itu Rasul tetap menjawab Allahumma gfir lil muhalikin Allah ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya kemudian sahabat bertanya lagi Rasulullah bagaimana dengan orang yang mencukur pendek rambutnya barulah baru setelah pertanyaan ketiga Rasulullah menjawab dan ampunilah dosa orang-orang yang mencukur pendek rambutnya artinya mencukur pendek rambutnya juga boleh walaupun lebih utama mencukur habis rambutnya tapi mencukur pendek pun boleh dan itu kalau kalau ada bapak-bapak yang pengen mencukur habis rambutnya silahkan tapi saran saya jangan diumrah yang pertama mungkin diumrah yang kedua atau yang ketiga bisa dicukur habis rambutnya kalaupun mau dari awal silahkan nanti umrah kedua ketiga tidak ada rambutnya paling hanya diisyarahkan saja diisyarahkan guntingnya ditempelin ke kepala diisyarahkan seperti ketika akan menggunting tapi tidak digunting beneran maka lebih enaknya tadi diumrah pertama rambutnya cukur pendek saja atau tadi biasanya memotong tiga bagian saja minimal tiga kanan-kiri kanan-kiri tengah kemudian nanti umrah kedua atau ketiga mau dicukur habis gundul silahkan kalau mau cukur habis rambutnya nanti bisa di tower zam-zam di depan tower zam-zam itu ketika kita keluar setelah selesai melaksanakan ibadah umrah biasanya banyak kenawarin orang-orang india botak 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 nah itu biasanya itu mereka adalah pencukur rambut untuk yang tahalul gundul biasanya 10 rial 10 rial itu untuk mencukur rambut baik itu satu senti ataupun habis jadi saya kemarin cukur hanya satu senti tapi juga enggak satu senti setengah senti setengah senti dengan gundul bayarin sama 10 rial tapi jangan jangan pernah mencoba setelah saib nanti setelah saib biasanya suka ada anak-anak kecil laki-laki atau perempuan bahkan perempuan pakai cadar anak-anak itu menawarkan meminjamkan gunting buat tahalul nah bapak ibu sekalian kalau bisa jangan diterima kita nanti insyaallah mutawif atau tulinder bawa gunting atau nanti ada jamaah lain membawa gunting jangan menggunakan jasa tadi yang menawarkan gunting nanti kita gunting nanti dia akan minta bayaran yang mahal mendingan sekalian di tukang cukur 10 rial itu cuma sedikit aja nanti kadang-kadang mintanya 100 rial kadang-kadang minta 50 rial maka jangan digunakan jasanya nanti aja kita dengan kelompok kita mentahalulkan saudaranya bagaimana sih teknisnya teknis tahalul itu nanti biasanya mutawif akan mencukurkan rambut jamaah jadi mutawif akan mencukurkan rambut jamaah biasanya ada bapak-bapak dulu ya mencukur rambut bapak-bapak nah bapak-bapak yang membawa istri nanti dia mencukurkan istrinya ya bapak-bapak yang membawa istri bapak-bapak akan mencukurkan istrinya nanti istrinya disyukurkan oleh bapak-bapak ini baru boleh mencukurkan wanita-wanita yang lain, jadi jangan sampai perempuan dicukurkan rambutnya oleh bapak-bapak jangan dicukurkan oleh mutawif yang ibu-ibu, kenapa? karena itu aurat jadi biar nanti yang mencukurkan perempuan lagi, makanya teknisnya mutawif akan mencukurkan rambut yang bapak-bapak termasuk yang tadi bawa istri nanti yang bawa istri mencukurkan istrinya istrinya ini akan mencukurkan wanita-wanita yang lain, itu teknisnya untuk tahalul, seperti itu begitu tahalul selesai, maka selesai sudah rangkaian umroh berarti selesai rangkaian umroh jadi kurang lebih sebetulnya kalau kita mulai dari hotel sampai dengan tahalul, tadi toaf dan tahalul kurang lebih 3-4 jam bapak-ibu sekalian, biasanya umroh pertama itu 3-4 jam, tapi kalau sudah kedua, ketiga, biasanya agak terasa cepat, karena sudah mulai terbiasa, itu biasanya 3 jam sudah selesai rangkaian umroh jadi, begitu selesai tahalul, maka larangan iroh sudah tidak berlaku bapak-ibu bisa kembali ke hotel, bisa mandi pakai wangi-wangian menggunakan pakaian biasa itu boleh silakan seperti itu, rangkaian ibadah umroh mudah-mudahan ibadah umrohnya berjalan dengan lancar tidak adalah apapun bapak-ibu sekalian semuanya sehat mudah-mudahan umrohnya makbulah itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Natek yang telah memberikan pengemaran materi yang sangat lengkap ya Bapak-Ibu jadi bisa menjadi bekal juga bagi Bapak-Ibu untuk beribadah saat umroh nanti nah selanjutnya kita akan ke sesi tanya-jawab mungkin kita persingkat saja ini ada pertanyaan ya salah satu pertanyaannya itu adalah Ustaz saat sa'i atau tawaf jika kita terasa ingin ke toilet teknisnya sebaiknya bagaimana agar tidak tertinggal putaran dan rekan-rekan yang lain seperti itu Ustaz baik nah ini ada satu hal yang tadi lupa saya ingatkan Bapak-Ibu sekalian kalau untuk ibadah umroh ketika tawaf untuk tawaf itu kita wajib dalam keadaan bersuci untuk tawaf saja untuk tawaf kita wajib dalam keadaan bersuci misalkan dari hotel sebelum ke masjid biasanya ada kesempatan buat Bapak-Ibu untuk menyelesaikan hajatnya baik buang air kecil buang air besar di hotel bisa melakukan buang air kecil buang air besar tapi ingat jangan pakai sabun ya kemudian nanti berwudu terlebih dahulu dari hotel kemudian ke masjid haram nah selama tawaf itu kita wajib dalam keadaan suci kalau misalkan batal bagaimana kalau batal lapar tour leader ataupun mutawif nanti akan diantar untuk berwudu terlebih dahulu jadi di pinggir-pinggir pelataran Kaabah itu ada tangga-tangga nah di bawah tangga itu biasanya ada ablution ablution itu tempat untuk berwudu nanti sama mutawif atau mutawif akan diantar ya untuk berwudu lagi kemudian nanti ditemani oleh tour leader untuk melanjutkan tawafnya jadi kalau misalkan bapak ibu batal wudunya di putaran ketiga berarti putaran ketiga ini tidak dihitung dan ketika mau tawaf gak perlu diulang lagi dari awal berarti meneruskan saja tawafnya hitungan ketiga langsung sampai ke tujuan nanti insya Allah akan ditunggu sama mutawif setelah selesai tawaf ada salah sunah pada tawaf kan itu akan ditunggu di sana jadi kalaupun ada yang misalkan apa namanya ada yang mau buang air bagaimana ya buang air saja jangan ditahan ya jangan ditahan buang air saja nanti insya Allah diantar sama tour leader makanya tadi sarannya mendingan sebelum tawaf itu buang hajat dulu tuh di hotel kalaupun ternyata sudah tapi kok masih ada gitu karena saya juga pernah beberapa kali mengantar biasanya udah gak kuat yaudah nanti diantar sama saya ke toilet tapi toilet di Masjid Haram itu posisinya ada di luar Masjid Semua ya posisinya ada di luar Masjid Semua sehingga kalau ke toilet harus keluar dari Masjid dulu boleh gak boleh nanti setelah dari toilet bersuci lagi untuk lagi balik lagi ke tempat tawaf meneruskan tawafnya ya insya Allah nanti ditungguin lah paling gak kita bisa nyusul ya didampingi oleh tour leader atau misalkan tadi gimana kalau misalkan Pak Sai mau ke toilet silahkan ya nanti diantar lebih dekat kalau tempat Sai lebih dekat karena biasanya toilet itu ada di dekat pintu keluarnya marwah yaitu ada toilet banyak disitu lebih dekat kalau untuk Sai kalau ketika Tawaf memang agak jauh nah tapi ketika Sai rangkaian Sai kita lakukan itu kita tidak wajib dalam keadaan suci artinya gini ketika wudhu kita kok batal nih karena kentut misalkan ditempat Sai gak apa-apa ya dia dapat wudhu lagi walaupun lebih afdal wudhu lagi tapi kalaupun tidak wudhu tidak apa-apa karena dia tidak diwajibkan dalam keadaan suci yang wajib dalam keadaan suci adalah ketika Tawaf nah kecuali kecuali ketika Sai kita terbentur dengan waktu sholat misalkan yang umrah kedua bisa kan siang jadi setelah Tawaf selesai pas lagi Sai pas Sai tiba-tiba ada nasar tiba-tiba ada nasar karena ketika ada nasar berarti harus sholat berhenti Sainya kemudian sholat asar nah kalau wudhunya batal berarti harus wudhu lagi wudhunya dimana ya di tempat wudhu tadi ablution atau misalkan ada yang mau pakai air zam-zam silahkan tapi yang ibu-ibu hati-hati jangan sampai ketika wudhu auratnya terbuka ya kadang-kadang suka lupa tuh buka aja kaos kakinya itu kan harus ditutup kaos kaki apa auratnya ya jangan sampai terlihat kalaupun mau wudhu jadi harus hati-hati banget apa namanya ya dilindungi saja dilindungi saja kalau misalkan mau berwudhu ditemenin oleh makanya emang lebih enak itu wudhu di ablution karena dia ada tempatnya tapi kalau di tempat umum otomatis akan lebih banyak kemungkinan dilihat oleh orang lain gitu ya walaupun mau dilindungi lindungi supaya tidak terlihat misalkan dia mojok terus ditutupin ya perempuan lain gak usah ngeliat seperti itu itu mbak jadi kalau misalkan ada yang mau toilet toilet saja lapor jangan sampai terjadi yang kayak di instagram itu ada kotoran di sekitar pelataran kaabah jangan sampai terjadi itu kan saking gak kuatnya nahan sampai akhirnya buang air di pelataran kaabah itu di pelataran kaabah isinya kotoran manusia gitu ya nah itu kan bahaya kenapa karena nanti menyebarkan najis nanti orang terkenal najis jadi ibadah disana pada gak gak sah jadi kalau sekiranya udah gak kuat lapor saja sama tour leader atau mutawif minta diantrin itu mbak Ani ya terima kasih atas jawabannya jadi bapak ibu gak usah khawatir ya nanti akan ada tour leader dan mutawif yang membantu juga gitu yang nungguin juga ya di belakang bapak ibu sekalian jadi ketika rangkaian itu mutawif di depan tour leader di belakang jadi jangan khawatir lapor saja sama tour leader ya betul sekali nah Stad ini ada pertanyaan yang kedua ya Stad ya mengenai kursi roda Pak Ustad kalau untuk yang pakai kursi roda bagaimana saat tawafnya kalau yang pakai kursi roda tawafnya bagaimana ya didorong didorong gimana ya cuman begini bapak ibu sekalian untuk jamaah yang menggunakan kursi roda mohon maaf tempat tawafnya itu berbeda ya tempat tawafnya itu berbeda kalau yang jalan maka kita bisa melakukan tawaf di pelataran kaabah tapi untuk yang menggunakan kursi roda tidak bisa di pelataran kaabah melainkan di lantai dua jadi tawafnya di lantai dua dan itu putarannya lebih luas ya putarannya lebih lebih lebar putarannya lebih lebar mungkin satu putaran bisa satu kilo ya kalau gak salah satu kilo jadi misalkan tujuh putaran tujuh kilo nah itulah mengapa yang berkursi roda itu wajib disertai pendamping ya keluarga supaya apa supaya bisa menemani dan kalau bisa yang menemaninya juga sudah pernah umroh nah karena kendalanya gini seringkali jamah menggunakan kursi roda ada pendampingnya yang dorongin nah kebetulan yang doronginnya juga belum pernah umroh sehingga akhirnya bingung tuh ke tempatnya dimana karena gini karena mutawif dan turlider itu akan mendampingi kelompok besar tidak bisa mendampingi yang kursi roda karena tempatnya berbeda jadi begitu sampai di pintu ya pintu maslarom mutawif dan turlider akan mendampingi kelompok yang besar kemudian kursi roda itu di lantai kedua maka kalau misalkan ada pendamping yang dorong kalau bisa yang dorong itu juga pernah umroh supaya apa supaya dia tahu tempatnya dimana kalau sama-sama gak tahu yang dorong gak tahu belum pernah umroh yang didorong juga belum pernah umroh kendalanya nanti malah nyasar-nyasar takutnya begitu selesai tawaf gak tahu tempat sainya dimana ya jadi solusinya sebetulnya kalaupun umroh pertama pakai kursi roda dan misalkan pendampingnya keluarganya mendorong itu belum pernah umroh juga baiknya sih pakai jasa dorong kursi roda ya pakai jasa dorong kursi roda tapi yang orang Indonesia orang Indonesia yang biasanya teman-teman mutawif akan ada jasanya dorong kursi roda itu di dijemput dari hotel kemudian di bimbing umrohnya didorong sampai toaf dan sa'i dibimbing bacaan doanya juga kemudian diantar lagi ke hotel setelah selesainya kalau misalkan menggunakan jasa dorong kursi roda yang ada di masjidil haram yang petugas masjidil haram biasanya orang Arab itu biasanya dorongnya cepat banget dan biasanya tidak dibimbing bacaan doa jadi hanya diingatkan ketika sudah sampai di hajar aswad suruh angkat tangan istilah kalau misalkan yang kursi roda Mbak Andi terima kasih atas jawabannya dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir yang tadi saya baca juga lumayan banyak yang menanyakan perihal ini mengenai bagaimana ketika kita memakai balsam fresh care minyak kebutin atau sejenisnya hukumnya saat melakukan rangkaian umroh alasannya apa dulu kalau alasannya medis alasannya medis maka diperbolehkan minyak angin minyak kayu putih balsam kalau misalkan alasannya medis itu boleh tapi kalau alasannya hanya untuk enak-enak itu gak boleh maksudnya gini kan kadang ada orang yang memang dia suka mencium aroma-aroma minyak kayu putih padahal gak maksudnya alasan alasan kesehatan itu gini kayak tadi misalkan ada yang mual lagi di pesawat mual ya di pesawat misalnya udah umroh nih udah niat umroh pas di pesawat sebelum sampai jadah kok mual terus mau pakai minyak kayu putih atau minyak angin boleh gak boleh karena itu alasan medis atau tadi misalkan karena di pesawat tidurnya lama setelah setelah niat itu kemudian tidur lehernya pegel sakit sampai kepala pusing kemudian mau pakai balsam atau fresh care sebagai boleh jadi alasannya medis kalau alasannya bukan medis itu tidak diperbolehkan seperti itu begitu juga yang lain misalkan kalau yang wangi-wangian beda kalau ini kan memang tujuannya untuk medis biasanya tapi kalau kayak maaf apa namanya wangi-wangian yang lain misalkan kayak menggunakan deodoran itu tidak boleh deodoran juga menggunakan wangi-wangian menggunakan wangi-wangian Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir kalau misalkan selama umroh saya bau badan padahal yang bau badan banyak walaupun mungkin kita di hidung manusia mungkin baunya tidak enak tapi insya Allah di mata Allah kita wangi kalau dianalogikan kayak kita orang yang puasa itu kan kata Allah bau nafas orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah jadi jangan khawatir gak usah takut bau badan gak enak sama orang disana rata-rata orang emang gak pakai wangi-wangian ketika toaf tapi insya Allah biasanya ketika kita umroh keringet kita disana beda dengan disini kalau disini kayak gampang bau banget disana insya Allah enggak pasang diodoran setelah mandi ikhram boleh gak boleh selama belum niat selama belum niat ikhram masih boleh tapi kalau sudah niat ikhram gak boleh gitu mbak Ani oke terima kasih terima kasih atas jawaban-jawabannya semoga memang menjawab pertanyaan yang bapak dan ibu sudah tulis di kolom chat nah jika memang ada yang belum terjawab insya Allah kita ada tim juga tim konsultan Venture yang akan membantu bapak dan ibu semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta CS Venture juga bisa membantu bapak dan ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya nah untuk sesi terakhir ini boleh closing statementnya baik Bismillahirrahmanirrahim bapak ibu sekalian kita adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah Allah adalah sebaik-baik menerima tamu maka jangan khawatir jangan gundah jangan khawatir jangan sedih insya Allah asal kita menjadi tamu yang baik maka Allah pun akan menjamu kita dengan cara yang baik juga dan bapak ibu sekalian selamat di Tanah Suci jangan lupa untuk terus banyak berkomunikasi bertanya dengan turlinder ataupun mutawif demi kesempurnaan ibadah umrah kita kalau ada masalah apa-apa lapor sehingga mudah-mudahan bisa dibantu oleh mutawif ataupun turlinder bapak ibu sekalian jangan terlalu ditakutkan dikhawatirkan dengan hal-hal yang belum mungkin terjadi saya paham saya mengerti banget biasanya kalau apalagi yang umrah pertama umrah pertama itu ketika mendekati hari keberangkatan itu kayak gak bisa tidur kayak gak tenang nanti disana gimana sudah berpositif thinking saja sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu bersama persangka hambanya Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berpikir positif insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan terlalu bahasanya jangan terlalu parno sampai gak bisa tidur kadang-kadang ada jamaah yang ketika di bandara akhirnya apa ya drop kesehatannya drop saya tanya kenapa karena dua hari gak bisa tidur malamnya jadi ini jangan sampai terjadi seperti itu pokoknya banyaklah istighfar banyaklah mengkonsumsi makanan banyaklah beristirahat insya Allah Allah akan memudahkan semua ibadah kita amin ya rabbal alamin seperti itu Mbak Ani mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selebihnya apabila ada informasi yang kurang silahkan bertanya kepada tour leader-nya yang ditugaskan ataupun kepada mutawif nanti misalnya di grup nanti bisa ada sesi tanya jawab kembali terima kasih Mbak Ani saya kembalikan ke Mbak Ani baik terima kasih kepada Ustaz Natek yang telah memaparkan materi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan serta memberikan closing statement semoga menjadi penguat kita menjadi bekal dan ilmu kita untuk pergi beribadah umroh ke bayi Tullah nanti amin amin ya rabbal alamin nah Bapak dan Ibu saya juga sedikit memberikan informasi Bapak dan Ibu jangan bingung juga jika masih belum masuk ke dalam grup keberangkatan karena memang masuk ke dalam grup keberangkatan itu H-14 kerja nah jadi grup kloter ya jadi masuknya H-14 dan ya balik lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ke konsultannya ke CS dan saat nanti di grup juga bisa langsung berdiskusi sama tour leader dan mutawifnya nah sekian acara manasik online pada malam hari ini sebelum kita tutup mari kita membaca hamdallah dan doa kafaratul majlis bersama-sama terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini saya Hany izin pamit undur diri wabilahi taufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh makasih terima kasih mbahangin walaikumsalam merahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati